Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Cak Mujib Masih kembali lagi di part kedua Nah disini guys kita bersama adik Koji Dan ini ada beberapa pertanyaan Mungkin adik Koji kena jawab Sebab adik Koji ini pernah tinggal Dekat Jepang, Malaysia dan juga Indonesia Nah disini berkenaan Karena konten kita itu kebanyakan Indonesia ataupun Malaysia macam itu Dan kita akan bertanya Pertanyaan pertama Ini adik Koji boleh bercakap bahasa Malaysia kan? Bahasa Melayu Nah apakah yang membuat adik Koji itu Suka dengan bahasa Melayu Dan juga negara Malaysia? Oke Tato saya Pernah bekerja di Malaysia Selamat selam Dan saya selalu dengar cerita beliau Betapa seru noti ngerti Malaysia Jadi saya berminat untuk belajar bahasa Melayu Bila saya belajar sekolah tinggi di Jepang Dan selepas masuk universiti Saya ambil course bahasa Melayu Sebagai jurusan di universiti Dan pada masa itu Dan pada masa itu saya Berminat dengan Malaysia saja Tapi pada tahun 2018 Saya datang ke Malaysia untuk kali pertama Pada masa itu saya rasa Makanannya sedap Orangnya lemah lembut tambah hati Dan cuacanya serius bagi saya Itulah saya suka Malaysia Sebab daripada pertama Cerita daripada Atok Lepas itu ketika Koji sampai Dekat Malaysia kali pertama Koji dah merasakan Nyaman, selesa Dan juga orang-orang yang disana Adalah lemah lembut Oke Nah ketika tinggal di Malaysia Apa yang Koji alami untuk pertama kali? Maksudnya apa Apakah sambutan daripada orang-orang Malaysia Kepada Koji masa itu? Pada masa itu saya menghadiri macam program Apa itu? Program pergi ke Malaysia Bersama dengan cikgu bahasa Melayu Kawan yang belajar bahasa Melayu Dan saya berhormat di keluarga angkat Keluarga angkat itu orang Malaysia? Orang Malaysia Oh Oke Pada masa itu mereka sediakan makanan yang sedap Dan dia selalu tanya seorang Macam kalau ada masalah Makanya apa-apa Oke Tanya dengan dia lah Jadi Memang Sambutannya Welcome Macam itulah Wow So itu yang membuat salah satu juga Koji Senang di Malaysia Macam itu Oke Berkenaan kalau tinggal dengan keluarga angkat-angkat sana Ada masakan-masakan kan? Nah Masakan apa yang paling koji suka daripada Malaysia? Sebenarnya masakan yang paling sedap adalah nasi lemak Oh nasi lemak guys Oke Jadi Favorit lah? Favorit ya Tak ada Tak ada yang lain? Ada Ada banyak Apa? Nasi lemak Oke Dan nasi kelabu Salah satu makan dari negeri Kelantan Kelantan Dan yang ketiga Nasi kandar Nasi kandar Saya ada restoran nasi kandar itu kat rumah saya Jadi saya hari-hari makan Oh Macam itu guys Oke 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 Baru saya faham Ternyata ada beberapa yang koji favorit lah kat sana Nasi lemak Nasi kandar Nasi kerabu Roti canai Roti canai Ada empat Oke Saya belum-belum makan lagi lah Kan Kalau nasi lemak di sini ada Tapi Tak tahulah rasa dia memang best ke atau macam mana Tapi kalau menurut saya okey lah Macam itu Oke So Karena koji sekarang berada di Indonesia Saya nak tanya juga Makanan apa yang koji suka daripada Indonesia ni sekarang? Sekarang saya suka Yang pertama pakso Oh bakso Yang kedua Wedangan 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 Oh oke Dan yang ketiga Gado-gado Gado-gado Oh dah pernah makan gado-gado Dah pernah makan Di mana? Di Jakarta Oh gado-gado Jakarta Memang best Sedap memang betul Oke guys Karena koji ni baru beberapa hari di Indonesia gitu kan Jadi dia hanya boleh berkata Kan Ada bakso Bakso Jakarta Sama Solo Lagi best mana? Ah Kak Solo Solo? Solo Ah Lagi best bakso Solo Oke Kemarin kita dah kesana Ya 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 So Lepas tu wedangan Wedangan ni salah satu makanan favorit kat Solo Jadi kawan-kawan semua yang belum tahu wedangan Wedangan itu adalah tempat banyak makanan Ada sate Ada apa-apa semua Ada telur dan lain sebagainya Dan juga ada nasi kucing Yang koji cakap nasi kemarin tu Nasi dengan ikan sekali Itu namanya nasi kucing Nasi yang memang kecil Ah Kecil macam tu Porsi dia memang kecil Oh Nasi tu memang sedap Memang sedap Itu khas daripada Solo kan Kalau tempat-tempat lain Ada Mungkin Tapi Itu memang awalnya daripada Solo Macam tu So memang best lah Ya best Dan selanjutnya guys Pertanyaan yang selanjutnya adalah Bagaimana istilahnya Sambutan orang Indonesia Kepada koji Pertama kali Ke Jakarta Jogja Dan juga Solo nih Saya rasa Yang pertama Tak berlama sangat Berbanding Malaysia Bila saya naik gelap Mereka tak cakap apa-apa Saya fokus Memadu kereta Tapi Kalau di Malaysia Mereka sangat berlama Dan Cakap-cakap Cakap-cakap Oke Bercakap Bertanya-tanya Macam tu kan Saya Malah-malah Saya rasa Orang Indonesia Tak berlama sangat Oh Jadi awal-awal Rasa macam tu Tapi Bila saya Google Tempat Landuri di Indonesia Saya tak tanya Saya Google seorang je Tapi Pakcik Pakcik Di hadapan Jalan itu Datang ke Koji Dan Ajar Cari 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 Macam Ajar Macam mana Pergi ke Landuri Dan macam-macam Jadi Mereka Baik hati juga Oke Jadi awal Kalau mungkin Dekat driver Kalau kat sini Memang Mungkin Mungkin ya Sebab kat sini Orang driver Dia akan Fokus kepada Perjalanan Dia akan Fokus kepada Drive Dia tak suka Berbicara Dengan Penumpang Sebab kat sini Ada beberapa Tipe Macam-macam Orang yang Tak nak Diganggu Macam tu Tak nak diganggu Macam tu Jadi ketika dia Drive Kalau kita tanya Dia akan jawab Tapi kalau kita Tak tanya Dia akan Diam Macam tu Untuk Privacy Macam tu Jadi yang Alami Koji Ketika di Jakarta Macam tu Ada lagi Ada lagi Oh ada Jujur Di Indonesia Ini Yang saya Suka tentang Indonesia Mereka Pasti pakai Bahasa Indonesia Di mana-mana Di hotel Di bidai Sebab Saya belajar Bahasa Kalau di Malaysia Bila Orang Malaysia Tahu Saya Orang asing Mereka pakai Bahasa Inggris Jadi Kadang-kadang Tidak ada Peluang untuk Praktis Bercakap Bahasa Melayu Tapi Di sini Kalau tidak tahu Bahasa Indonesia Tak boleh hidup Tak boleh survive Betul Jadi memang Kena betul-betul Belajar Bahasa Indonesia Jadi Alhamdulillah Dengan Koji Belajar Bahasa Melayu Ini Pertanyaan yang Sangat bagus Dan ini Nah ketika Bahasa Melayu Koji Boleh bercakap Bahasa Melayu Apakah orang Indonesia Faham dengan Bahasa Melayu Koji Kadang-kadang Mungkin Seperti saya Tak Perlafalan Jadi Mereka Kadang-kadang Tidak boleh Faham Tapi Biasanya Mereka Boleh Faham Apa Yang saya Katakan Tapi Sebaliknya Saya Susah Faham Apa Yang orang Indonesia Katakan Oke Sebab Indonesia Berbeza Berbeza Oke Jadi Selama Koji Berada Di Indonesia Koji Senantiasa Guna Bahasa Melayu Atau Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Indonesia Jadi Makin-makin Saya ingat Kalau Coba Bisa Bisa Jadi Makin Tukar Bahasa Melayu Kepada Bahasa Indonesia Oke Kalau Bahasa Indonesia Yang Koji Sudah Belajarnya Apa Perkataan Indonesia Perkataan Indonesia Yang Betul-betul Indonesia Bisa Kalau Kalimat Satu kalimat Satu kalimat Kalimat itu Apa Kalimat itu Macam Perkataan Saya nak makan Bahasa Indonesia Apa Aku Mau Makan Oh Oke Berarti Dia ada Belajar Dan Memang Macam Itulah Kalau Kita Di Indonesia Memang Kena Betul-betul Belajar Bahasa Indonesia Sebab Dekat Sini Tak Semua Orang Pandai Bahasa Inggris Kita Lebih Mengakalkan Bahasa Indonesia Kepada Turis-turis Dan Banyak Turis Asing Traveller Juga Belajar Bahasa Indonesia Banyak Istilahnya Orang Barat Datang Di sini Belajar Bahasa Indonesia Terima Serono Betul-betul Nah Pertanyaan Yang Terakhir Sebab Kalau Panjang Sangat Kan Tak Elok Adakah Keinginan Adik Koji Untuk Tinggal Lama Di Indonesia Oh Saya Setakat Ini Saya Duduk Di Jepun Selama 20 Tahun 20 Tahun Jepun 21 Tahun Dan Di Malaysia Selama 6 Bulan 6 Bulan Di Indonesia Satu Minggu Jadi Saya Suka Sekarang Peraturan Jepun Malaysia Dan Indonesia Jadi Selepas Ini Saya Ingin Nak Traveil Ke Indonesia Lagi Dan Nak Merasa Pengalaman Paniabannya Di Indonesia Juga Dan Selepas Itu Nak Pilih Dimana Saya Nak Tinggal Tapi Setakat Ini Saya Teringin Nak Duduk Di Malaysia Saya Memang Suka Terima kasih Atas Jawaban Yang Adik Koji Berikan Kepada Kita Dan Itu Juga Mewakili Perasaan Adik Koji Karena Memang Koji Ini Baru Tinggal Sebentar Dan Melancong Dekat Indonesia Jadi Mungkin Dia Untuk Memilih Ataupun Memberikan Jawaban Yang Betul Betul Karena Memang 6 Bulan Di Malaysia 6 Bulan Di Indonesia Baru Nanti Fair Macam Mana Keputusan Daripada Adik Koji Tapi Setakat Ini Okey Tinggal Di Indonesia Kan Ya Okey Seronok Alhamdulillah Jadi Selama Di Solo Koji Kita Pusing 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 Ada Beberapa Tempat Yang Kita Singgah Ada Tempat Yang Kita Sudah Tujuh Kan Dan Ada Buat Flow Juga Kan Pasal Kraton Pasal Nah Jadi Kawan Boleh Tengok Nanti Di Channel Koji Jepun Vlog Daripada Koji Ini Dia Pusing Dekat Indonesia Jakarta Jogja Dan Juga Solo Nah Nanti Kita Akan Juga Menunggu Saya Juga Akan Menunggu Vlog Daripada Koji Ketika Berada Di Surabaya Apa Yang Akan Dia Lakukan Nah So Mungkin Itu Saja Guys Ya Mungkin Ada Pesan Untuk Subscriber Saya Terima Kasih Sebab Tengok Video Ini Jadi Jangan Lupa Tengok Video Vlog Di Indonesia Saya Juga Oke Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Apabila Ada Salah Kata Kami Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Bye Jumpa Lagi Sampai Sampai